Intro Assalamualaikum Wr. Wb Apakah Muhammad Kasim pernah mengakui dirinya sebagai al-mahdi? Jawabannya tidak, kawan-kawan Muhammad Kasim sama sekali tidak pernah mengakui dirinya sebagai al-mahdi Kalian bisa lihat di video-videonya sama sekali tidak pernah mengakui bahkan dia menyangkal dirinya sebagai al-mahdi Belakangan ini banyak sekali orang-orang yang salah memahami dan langsung menyimpulkan bahwa Muhammad Kasim itu mengakui dirinya sebagai al-mahdi Sekarang saya akan kasih tau kalian suatu hadis yang bisa mengubah perspektif kalian dalam memandang mimpi-mimpi Muhammad Kasim Muhammad Kasim telah bertemu Allah SWT sebanyak 800 kali di dalam mimpinya Dan bertemu Rasulullah SAW sebanyak 500 kali di dalam mimpinya Dan dia masih ingat sampai dengan sekarang InsyaAllah Coba kita pikirkan bagaimana bisa seseorang bisa bertemu Allah SWT dan Rasulullah SAW bahkan lebih dari ratusan kali di dalam mimpinya Bukankah ini adalah suatu hal yang mengundang pertanyaan besar untuk kita semua? Saya mengutip dua hadis yang mungkin bisa mengubah pandangan Anda tentang mimpi-mimpi Sayyid Muhammad Kasim Mimpi seorang mu'min merupakan bagian dari 46 bagian kenapian Nasar bin Ali telah menceritakan kepada kami Abdul Wahab As-Sakafi telah menceritakan kepada kami Ayub menceritakan kepada kami Dari Muhammad bin Sirin Dari Abu Hurairah Ia berkata Rasulullah SAW bersabda Jika masa telah dekat datangnya hari kiamat Maka mimpi seorang mu'min nyaris bukan sebuah kedustaan Mimpi mereka adalah yang paling benar dan dapat dipercaya Mimpi seorang mu'min adalah bagian dari 46 bagian kenapian Mimpi itu ada tiga kawan-kawan Yang pertama adalah Mimpi yang baik adalah merupakan kabar gembira dari Allah SWT Yang kedua adalah mimpi buruk yang dibuat oleh syaitan Dan yang ketiga adalah mimpi yang diakibatkan karena seorang yang membicarakan dirinya Sahih mutfa'alaik Abu Isa berkata hadis ini sahih Kalian pasti pernah baca tentang hadis terkait sabda Rasulullah SAW Siapa saja yang melihatku di dalam mimpi Maka dia benar-benar telah melihatku Muhammad bin Bashar menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Mahdi menceritakan kepada kami Dari Abu Ishab Dari Abu Al-Ahwas Dari Abdullah Dari Nabi SAW Beliau bersabda Siapa saja melihatku dalam mimpinya Maka sesungguhnya ia benar-benar telah melihatku Sesungguhnya syaitan tidak dapat menyerupai diriku Sahih Ibn Majah 3900 Berdasarkan hadis yang saya sebutkan tadi Kira-kira Mimpi Muhammad Kasim ini termasuk kategori yang mana Bagi kalian yang sudah membaca Atau meneliti mimpi-mimpi sayyid Muhammad Kasim Seharusnya kalian sudah tahu Bahwa mimpinya itu mengandung sebuah peringatan Dan kabar gembira dari Allah SWT Dan Rasulullah SAW Kepada seluruh umat Islam Seperti bagaimana ditampakkan oleh Allah SWT Kepada Muhammad Kasim Tentang peristiwa-peristiwa yang akan terjadi di masa depan Kita ambil salah satunya Seperti Perang Dunia Ketiga Baru-baru ini banyak sekali telah terjadi peperangan Seperti Perang Ukraina dan Rusia Dan Palestina dan Israel Dan di dalam mimpi sayyid Muhammad Kasim Sudah diperlihatkan tentang bagaimana peristiwa itu akan terjadi Di masa depan Seperti kapan dimulainya Peperangan Dunia Ketiga Di mana lokasi Dan bagaimana akhir dari peperangan tersebut Lalu munculnya Dajjal Turunnya Nabi Isa AS Lalu munculnya Yajuj Majuj Dan dekarnya Hari Penghakiman Atau Han Kiamat Semua peristiwa yang akan terjadi di masa depan Sudah diperlihatkan Atau dikabarkan dalam mimpi sayyid Muhammad Kasim Jadi dapat kita simpulkan sendiri Bahwa Muhammad Kasim Sama sekali tidak pernah mengakui dirinya sebagai alamahdi Melainkan ini semua adalah Sebuah pengkabaran yang murni Dari Allah SWT Dan Rasulullah SAW kepada kita Sebagai umat akhir zaman Dan tugas Muhammad Kasim ini Salah satunya hanya menyampaikan kabar ini Kepada kita semua umat Islam Dan juga mimpi Muhammad Kasim ini Merupakan bentuk kasih sayang Allah SWT Kepada kita umat akhir zaman Jadi jangan sampai kita melewati kabar gembira ini Kawan-kawan Ayolah ikro kawan-kawan Bacalah Selebihnya Sama sekali mimpi-mimpi sayyid Muhammad Kasim Harus cek mulai dari sekarang Karena kabar ini Tiada lain Adalah untuk Memberitahu Kepada kita semua Bahwa dunia ini Sudah sangat-sangat Sedikit sekali waktunya Kawan-kawan Dan ini demi kebaikan kita bersama Semoga kalian bisa memahami hal ini Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah khair Terima kasih